Saya beri judul, sekarang saya bernasir dan saya beri judul Rindu-rindu dari sumriah Kisah perempuan Samaria di tipis sumriah adalah kisah sebuah kerinduan sebuah pencahayaan dan penemuan Di luhu hati setiap manusia adalah sebuah kerinduan semakin terhadap abadi pada langit pada Tuhan yang tak terpuaskan oleh amat bunda dunia ini Sebenarnya bukan hanya manusia melindungi dia, melainkan buah sebuah makhluk cipta biar mereka tidak salah tahun 2002 saya berkundung ke Nicaragua dan bertemu dengan TNR Soek Cardinal penyayang besar Amerika Selatan dia meninggal di Gopak Kairan Alungku 1992 dan waktu saya disana dia sudah hidup sebagai Pertapa, Herbid dan berkandungan ini dia pernah menerima orang karena hidup sendiri Pertapa saya bilang kita kesahatan kalau mereka warisah dari Jauh dari Indonesia 25 tahun yang keluar saya bilang karena saya dari Indonesia saya baca karya-karya dari tahun 74 dari pada Heger dan menjemput maksudnya Heger dia punya mata menyalahkan dia untuk pelajar kitab suci Ini orang yang ada dulu baru, kemudian tertarik menjadi imam, kemudian kerja negara politik di nekara gua itu Menteri pendidikan yang hati-hati tetapi di antara waktu itu Kemudian menjadi seorang ahli tetap Dan waktu itu akhirnya begitu senang omong, itu hampir dua jam yang omong Karena dia tiba-tiba orang Jadi saya terlihat Semudiannya susahnya waktu itu membaca karyamu dalam terjemah ini Sekarang saya tahu sepanjang Saya minta membaca satu buku yang sangat suka, Labida di dalam hidup lelukas Dia baca dan bunyinya melodis Sekarang saya terjemahkan sebagai apikin Serigala, itu cinta karyamu Serigala para prairi yang melolong lalu hari memanggil-manggil Tuhan Dan buruh hantu menyerupkan namanya Buruh merpati yang berdekut-berdekut paranya dan tidak terlalu hal Anak satu yang belum mencari induknya memanggil Tuhan Seperti juga alam singa dan duni kuat katakan Semesta alam makhluk dia dalam adekan adanya Begitu juga bahasa para kekasih penyairan luar prarai oleh terlihat Semua mata manusia mengandung kerimuan jalanan Manusia dari segala bangsa Anak-anak, orang tua, ibu-ibu, perempuan, rindu, cinta, pulisi, pekerja, petualan, pemburu, kawan revolusional, diktator, dan para santu Semua memiliki nyala kerimuan yang sama Pijat api yang sama Dan mata berhingga yang salah yang kebahagiaan dan kegembiraan Mata manusia adalah lubuk yang dalam Lebih dalam dari sumbu yang terpisah Setiap pria, setiap perempuan Alah seperti perempuan di tepi sumbu yang Sumbu itu dalam Dan Yesus kejalan belah Belum di pinggirnya Dan berperempuan berkata Tuhan, itu yang terpisah Dan sumbu yang tidak Sahabat Yesus Setiap orang yang minum dari air ini akan haus lagi Tapi para siapa minum air ini akan memberikan Kepada yang tidak akan haus untuk selama-lamanya Malah air ini akan memberikan Kepada yang akan menjadi mata air dalam dirinya Yang terus-menerus memantar sampai hidup yang kekal Tempuan berkata Tuhan, berilah air ini Supaya aku tidak hauskan Kepada yang di tepi sumbu yang Dalam kisah yang indah sekali Tadi dari Yirmanis Berdua kejalan jauh utama Yang pertama Yesus dari Nasar Dan sekarang Tuhan menjadi begitu miskin Sehingga untuk seteguk air dingin Dia bergantung para kebaikan seorang perempuan Terima kasih 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 Dalam Yopanis tunduk Lalu menjadi nyata Bahwa air hidup Dia dijanjikan Dia secara kudus Kalau disitu Dia sudah kata Bapak duduk Siapa Hendak Barang siapa Hau senangnya Dia akan kebarang Dan minum Dari dalam batinnya Akan mengalir Sesungai-sungai Air kini Dan Yopanis menambahkan Jadi Dia dimasukkan Dia akan Rupiah yang akan Diterima Kebiga Yang ketiga Ini bukan tempat Ibarat sejati Bukan di Yerusalem Bukan di Gunung Garizid Dan saya tanya Bukan di Roma Bukan di Rores Bukan di Ketima Luang suci Ibarat sejati Ialah tempat Dimana kita mengambil Tuhan Dalam roh dan benar Maka di Marah Membunuh sebagai Misionaris Mempera nasib Kau miskin Memperjuangkan Kau berbebas Kau yang tertindas Engkau mencarikan Tempat itu Luang Tanah suci Dan menguap Perjumpaan manusia Yang sederhana Menjadi Komen sakral yang menarik Mengalirkan Rafa yang menimpa Lohan Saya di Eropa Menimpa Saya belum pernah Berziara Di Israel Diminta Terus Beri mereka Lohan Mereka 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 Mahasiswa Dulu Saya Kamu Mereka Mereka Minta Saya Dilek Saya Mereka Mengorot Kamu Tapi Saya Dilek Bersihpah Bara Sedang Kalau Kemudian Kamu Terus 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 Tapi Situ Terus Waktu saya pimpin mulai dari sini mereka Persiapkan bawa mereka Kita bersiaran bagi terang Waktu itu di Nilo Tempat saya bawa mereka ke Nilo Sampai di atas kami baca teks ini Mereka Saya bilang Semuanya tempat-tempat Dan orang begitu Apa yang terjadi Mereka bilang Tuh kali dua misal Mereka tahu Mereka begitu menyenangkan Tuh lagi bisa makan lagi Akhirnya Kami gula-gula tidak bawa senju Jangan seserah lagi Tadi pengalaman mereka Tentu dari Yusuf mereka Yusuf waktu bilang Saya sudah tahu Mereka menjalankan ini Hal mereka sesat terus sekali Saya pimpin untuk jari mereka Mereka turun salah Turun di dalam lima Sekali lagi Waktu saya visitasi Tiba-tiba di Papua Kalau saya datang Terima kasih telah menyenangkan Tidak kepada Pembelajar kami Tidak 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 Dan Tidak 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 Peristimah Rahmat besar oleh tepi sebuah yang dimulai dengan suatu permintaan kecil sekali dari Yesus Berilah bintang Momen kecil itu kemudian menjadi saat Rahmat luar biasa Dimana terjadi lima transformasi yang menunjukkan Apa saja? Transformasi pertama dari berbicara dengan air sumber Kepada sesuai Itu latihan kita sebetulnya dari keistiwa saya yang kita bisa buat Dan itu juga dari seberi Yerusalem ke tempat-tempat sejati Dan kita sebetulnya juga memilih kumar Kepada tempat sejati Kalau hanya Yerusalem atau apa Hanya orang-orang di Bekasa Hanya orang-orang yang bisa berbicara Saya tidak pernah berhubung Dari seorang asing Dari perempuan kafir dan berdosa menjadi visionaris pertama Tentang informasi itu sekali lagi Dimulai dengan amin dan kecil Berilah Yang datang dalam diri orang-orang kecil yang kita layan Terutama mereka yang haus dan lapar Mereka yang haus Yang bintang setelut air Setelut perhatian dan kasih sayang Karena hanya dengan memberi Kita menerima Perempuan tadi sudah memberi jawaban Dan beri orang yang terberkat Tuhan berilah baik Supaya hati nafas Kita tidak tahu nama perempuan itu Sehingga kita bisa menidentifikasi ini Tapi gereja tipu beda ortodoks Menyimpan tradisi dengan nama Namanya Santa Putina Dan dalam tradisi gereja ortodoks Dia kemudian menjadi seorang visionaris di Afrika Dan di Afrika yang kemudian dia diayaan dan diku Dan maya yang dibuat ke dalam sumber Terutama dia sudah suruh Belahir di suatu Sekarang Saya tanya sekali lagi Kita setelah Apa cara Kepadaan Kepadaan Yesus Tuhan Yang tidak menunggu Untuk itu Bisonaris muda Untuk itu Setiap orang harus pergi ke nunggu batin Dan menunggu Semua jiwanya sendiri Sebab saudara Rindu Lebih dalam dari semuanya Amin Terima kasih